Dan pemirsa kami mengajak Anda untuk kembali melihat suasana terkini di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat bersama rekan kami, Teddy Fernando. Teddy, informasi terkini yang bisa Anda sampaikan di sana dan di belakang Anda masih kami lihat ini puing-puing bangunan yang robo akibat gempa. Ya Rio saat ini para petugas belum juga mengevakuasi dari Mesjid Jameul Jamaah yang berada di Karangpangsor, Lombok Utara. Meskipun beberapa warga sudah melaporkan ke posko-posko terdekat seperti di posko Pademangan dan juga posko Tanjung bahwa terdengar suara sayip-sayip seorang wanita yang berasal dari titik di sebelah sini. Dan suara ini terdengar dari malam kemarin hingga siang tadi. Dan warga yang mendengar ini sayangnya tidak dapat membantu dikarenakan para warga memang sedang sibuk untuk membantu keluarganya sendiri. Dan untuk Mesjid Jameul Jamaah ini dengan luas 25 meter x 25 meter memang rutin mengadakan pengajian dan pada malam kemarin terdapat pengajian yang diikuti oleh sekitar 100 jamaah. Dan saat gempa terjadi para jamaah ini sedang melaksanakan sholat isya dan para jamaah panik berhamburan keluar masjid. Dan Anda bisa lihat saat ini terdapat beberapa sendal yang ditinggalkan oleh para jamaah karena panik keluar dari Mesjid Jameul Jamaah ini. Dan diprediksi memang sekitar 4 hingga 5 orang yang masih berada di dalam Mesjid Jameul Jamaah ini. Dan sejak kemarin terdengar sayip-sayip seorang wanita meminta tolong dan meminta dievakuasi. Dan suasana di sekitar Mesjid Jameul Jamaah saat ini masih terdapat beberapa warga yang menunggu bantuan dari Basarnas. Dikarakan memang para warga memang sudah meminta bantuan sebelumnya namun hingga saat ini bantuan belum datang dan belum ada alat berat yang dikirimkan oleh para petugas untuk mengevakuasi mesjid ini. Di mana memang mesjid ini pada malam kemarin sempat para warga mengevakuasi seorang jenazah dari seorang pria yang juga meminta tolong di bagian sebelah sana. Jika Anda lihat terdapat lubang titik dari puing-puing bangunan mesjid ini. Namun setelah ditemui oleh warga pria tersebut sudah meninggal dunia namun berhasil dievakuasi dan jenazahnya sudah dikuburkan. Namun hingga saat ini masih terdapat beberapa warga yang diprediksi berada di dalam mesjid ini dan belum dievakuasi sama sekali. Lofi dan Rio. Baik. Teddy BNPB menyebutkan bahwa ada alat berat yang memang harusnya sudah tiba di lokasi. Apakah Anda melihat alat berat ini sudah melakukan evakuasi korban yang masih terjebak? Teddy. Oke Lofi saya akan menunjukkan bagian luar dari mesjid ini dan Anda bisa lihat bahwa di depan mesjid ini belum ada satupun alat berat. Yang dikirimkan oleh BPBD maupun Basarnas untuk mengevakuasi ataupun membongkar puing-puing dari mesjid ini. Lofi. Baik. Terima kasih Teddy. Nanti kami akan update lagi informasi terkini dari Anda karena seperti informasi yang kita dapatkan ini kemarin malam warga mendengarkan ada suara seorang wanita di dalam reruntuhan. Namun sampai saat ini memang tidak lagi terdengar ada suara tersebut. Dan ini masih akan menunggu karena memang sampai nanti alat berat bisa mengangkat puing-puing bangunan tersebut ya. Terima kasih telah menonton.